Kayak gue ini agak bingung sih, kalau misalnya beli kopi gitu. Ini bacaannya aja gue gak ngerti, baca labelnya gitu. Ini apa ya, yang gue mau tuh apa ya gitu. Atau kopinya, karena kita minumkan kopinya. Iya, kopinya ya. Kalau alat tuh cuma di alat lah. Kalau ditemuk doang, kan jadi itu kopi. Kopi yuk. Kopi Yers, di studio Kopi Yers ini kita akan ngebahas segala sesuatunya mengenai kopi. Buat kalian yang penggila kopi, penikmat kopi, kopi entusias atau apapun yang minum kopi tiap hari, yang jarang minum kopi, atau kalian yang cuma mungkin suka aja, bisa minta kopi, atau suka aja ngeliat orang bikin kopi, semuanya akan kita bahas di sini. Nah, kayaknya gue sendiri memang suka minum kopi, hampir tiap hari minum kopi, tapi pasti kalian punya pengalaman yang gue alamin juga. Gue tau tempat kopi yang gue suka, beli kopi di mana, tapi gue gak pernah bisa bikin kopi sendiri di rumah. Maksudnya gak enak gitu, yang gue minum kurang mantel. Nah, mau belajar kopi, kebetulan di sebelah gue nih ada temen baik gue, yang gue bilang sih jagoannya kopi. Namanya Mas Adit, Pak Adit, Pak Adit aja. Ini kalau gue bilang dia jagoannya kopi, satu, emang punya tempat kopi, terus juga ngajar kelas juga ya, kalau ada kelas kopi juga, segala macam gitu ya. Nah, gue punya pengalaman sendiri dari sama Adit ini, gue pernah cerita sama dia tentang kopi yang gue suka, gitu. Terus kemudian dia bikin gue kopi, sekali tembak, langsung jadi kopi yang gue mau. Nah, itu kan kayaknya, wah berarti ini orang yang emang jagoan kopi, makanya gue bilang gue jagoan kopi. Kau tangan lu, dong? Betul kan? Nah, dari mana yang gila mulai nih? Mungkin dari yang basic banget kali ya? Kan kalau paling basic mungkin jadi kopi kali ya? Kalau istilah kariannya mungkin gue taunya manual buru-buru. Betul. Definisinya sebenarnya apa? Maksudnya mungkin ada teknik-tekniknya, mungkin ada apa gitu. Tekniknya ada, jadi biasanya kopi entusias itu, awal-awal mereka mulai suka kopi, mungkin tadi yang beli ya, biasanya entah ke kafe atau ke warung kopi langganan, terus mulai pengen coba nyeduh di rumah. Dengan harapan, rasanya enak. Rasanya enak, bisa kayak yang kita beli gitu, di kafe yang dibikinin sama barista gitu. Nyatanya sih memang gak susah-susah amat juga gitu. Tapi? Metode juga macam mana, tapi mungkin... Gak gampang juga? Harus tahu beberapa elemen mungkin, atau parameter dalam menyeduh kopi gitu, biar mendapatkan hasil yang baik, dan sesuai selera. Sebenarnya kalau manual buru itu ada berapa, macam-macam teknik kan setahu gue, maksudnya ada... Oh, macam-macam. Ada berbagai macam metode gitu. Kalau yang biasa dilakuin di rumah itu biasanya apa? Paling simple, ditubur. Langsung kopi air panas, siram. Taruh kopi, siram air panas. Berarti semua itu tergantung dari bijinya juga ya. Maksudnya, ya orang kalau mau kopi, kayak gue nih agak bingung sih. Kalau misalnya beli kopi gitu, ini bacaannya aja gue gak ngerti gitu. Kadang-kadang baca label-nya gitu. Ini apa ya? Yang gue mau itu apa ya? Iya, biasanya memang kalau mau mulai manual buru, mungkin kalau yang pernah ikut kelas kopi atau apa gitu, memang awal-awal kita bukan diajarin deh, tapi apa sih informasi yang bisa kita dapat dari, apa namanya dari kemasan kopi atau kopi yang akan kita pilih gitu. Karena biasanya emang kita memilih kopi itu berdasarkan ya taste profile kita, sukanya seperti apa, terus ya rose levelnya juga. Dan peruntukan deh gitu. Karena kan ada yang kalau buat espresso mungkin... Lebih kelap. Bukan, bukan lebih kelap. Apa, tergantung itulah apa namanya, metode yang maksudnya buat diseduhkan uang atau mau pakai mesin lah kurang lebih gitu. Jadi ngaruh juga kepemilihan kita untuk kopi yang kita pilih gitu kan? Semuanya ngaruh lah gitu. Nah, kalau metode yang lo paling suka apa? Atau lo punya cara yang kalau orang yang nonton, ingin bikin di rumah sendiri yang paling gampang apa sih? Selain jangan cuma tubruk ya, kalau tubruk kan kayaknya ya pasti semua orang bisa gitu. Maksud gue yang mungkin ada alat sederhana yang gak terlalu susah didapet, kayak apa misalnya? Mungkin kalau selain tubruk, alat yang gak susah didapet itu kali ya French Press. Gini ya? Karena gimana-mana adalah. Gampang-gampang cari. Berapa lama-berapa lamanya? Nah, nanti untuk berbagai macam metode gitu ya, mungkin akan satu-satu kita cobain ya sesuai alatan yang kita punya lah disini. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kan banyak kayak gue nih ya, kayak gue atau orang lain juga pasti gitu, kalau ngeliat barang-barang kopi gitu kan, kayak udah terintimidasi dulu gitu, kayak waduh repot banget sih mau bikin kopi di rumah gitu, mesti punya ini, mesti punya itu gitu. Apa emang sebenarnya gitu? Atau emang itu cuma dipikirin gue aja gitu? Sebetulnya sih enggak lah ya, maksudnya kalau kita kenal kopi tubruk itu kan, ya dari zaman dulu orang bikin kopi tubruk, kan gak susah amat yang penting dia bisa. Nerebus airnya, dia ada kopinya, ada wadahnya, entah jelas, entah cakir. Tergantung serena, maksudnya gak melulu, kita mau bikin kopi itu harus udah mikirin, ah saya harus beli ini, beli itu gitu. Bisa pakai apa aja yang ada lah sebetulnya. Nanti dikit-dikit mungkin kalau penasaran, atau kita misalnya ke kopi bar, ada metode tertentu yang kita suka, misalnya filter gitu pakai V60, ya mungkin nanti bisa coba beli drippernya, kalau kita coba di rumah kan gitu. Dan itu susah kan dapetin atau harganya, atau gimana mungkin orang kan suka pikir, orang daripada gue repot-repot, mendingan beli aja deh gitu, beli maksudnya ke cafe aja gitu. Kalau susah sih enggak lah ya, apalagi sekarang kan sudah banyak itu ya, toko online maupun marketplace, itu kalau di search banyak banget, dan gak perlu yang beli yang mahal juga gitu, karena beberapa ada versi murahnya, silahkan aja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lah gitu. Jadi mana yang lebih penting, alat atau biji kopinya? Kalau buat itu. Tetap kopinya, karena kita minum kan kopinya. Iya tetap kopinya ya, kalau alat itu cuma di alat lah gitu ya. Kalian gak punya alat apa-apa, misalnya cuma mau ditubruk doang, kan jadi itu kopi. Kalau mau kopinya enak, ya harus jahat jadi juga enak. Nah, tadi jelasin lagi dong mengenai baca label, cara milih biji, apa segala macam untuk kita minum, penggunaan. Nah, ya soalnya tadi kan, mau nanya, lebih penting mana sih, alat ya sama kopinya gitu kan. Kan tentu kopinya ya. Jadi, mungkin kita kasih contoh aja. Oke. Balam sini ada. Biasanya kan, awal kita mau coba ngopi di rumah, pasti kita ngari kopinya kan. Kita cari ke cafe, atau ke roastery yang kita udah kenal gitu ya. Kita nanya, mereka punya produk roasted bean, atau sekarang juga di marketplace, banyak banget, roastery yang jualan di sana. Jadi, biasanya, apa sih yang kita harus perhatiin gitu, info-info apa yang kita mau dapat dari ini. Di tulisan ini gitu ya, yang bisa kita tahu. Jadi, biasanya, kan memang, pasti ada brand-nya lah gitu ya. Lalu ada gramasi-nya gitu ya. Nah, habis itu, yang kita perhatiin itu nomor satu, adalah, jenis kopinya. Karena disini pasti dijelasin kopinya apa, ada aremica, robusta, atau itu blend, kadang-kadang dijelaskan blendnya apa, kadang enggak. Sambil lo terangin, gue bikin kopi ya. Tinggal mencet sih. Oh, berarti bukan yang manual ya. Iya. Jadi, biasanya, kita pilih kopi itu, kita lihat di kemasan kopinya. Yang biasanya kita cari, di kemasan kopi itu, nomor satu, itu adalah informasi dari kopi itu sendiri. Jadi, biasanya, selain brand-nya, ini malah brand-nya kecil disini ya. Ada jenis kopinya apa, terus dia menjelaskan, kadang-kadang varietalnya apa, lalu ditanam di ketinggian berapa, kadang-kadang estate-nya, atau perkebunannya, dan petaninya juga, kalau memang dokumentasinya baik, bisa tercantum disini. Lalu, proses pasca panennya, biasanya dicantumkan. Karena kan, ada penyuka kopi, yang memang, cenderung lebih suka, dengan proses pasca panen tertentu. Lalu, biasanya ada, rose level. Juga, biasanya kadang, dicantumkan, biasanya peruntukannya apa sih, kadang-kadang ada yang mencantumkan ya, obat espresso, atau misalnya untuk, emang, filter kopi. Lalu, yang penting juga, biasanya kita pengen cari itu, selain memang, informasi tadi, adalah notes. Lalu, apa sih? Notes itu, wah, terima kasih. Lanjut. Lanjut ya. Notes itu, ya, citar rasa, yang bisa kita harapkan dari, kopi ini. biasanya, si rooster, akan menyebutin nih, disini, kalau disini, dia bilang, ini beris, milk chocolate, sweet aftertaste, clean acidity, and medium body. Jadi, dengan informasi ini, kita dikopi. Misalkan, kadang-kadang kan, kadang kita ada tahu, misalnya kalau sering kopi, gitu lah, kalau gue cocoknya, misalnya, sama Jeng Gayo, atau Balikintamani, gitu kan, berarti kita nyari, yang, yang, Jeng Gayo, gitu kan, terus tinggal, biasanya, kita cocoknya, yang apa, yang apa dalam arti kata, kadang-kadang, kalau emang udah paham, taste dari, apa, dari proses pasuka panen, ada yang nyari, yang suka yang natural, ada yang honey process, kita juga bisa pilih, roast level sih, kebanyakan, kelaman kita untuk manual, biasanya di medium, sampai medium itu dark lah, mungkin lo jelasin juga, soal roasting tuh, padang, kalau gue kan, awal-awal, kenal kopi gitu, nggak terlalu peduli sih, maksudnya, karena nggak ngerti, roastery, segala macam gitu, mungkin lo bisa jelasin, tentang itu, itu, itu tuh apa, itu tuh apa, itu tuh apa, coba dulu deh, kopi gue nih, nah ini dia, kopi otomatis, bukan manual, tapi ngopi, eh perasaan gue udah cemilan tadi, mana cemilan gue, wah ini dia nih, wah ini mari tong, waduh, thank you, luar biasa nih, temennya kopi, ini apa ini namanya, singkong, ini apa ya, kayak gitu deh, gitu deh, temennya kopi, singkong, terus tadi, mengenai, roastery, ya kalau nanya roastery itu apa, ya roastery itu, tempat yang menyangrai kopi, masak kopi lah ya, ya, masak kopi, ya yang masak namanya, roaster, jadi biasanya memang kopi, sebelum kita nikmati ya, perbedaannya apa tuh, misalnya lu kalau medium jadi kayak gimana, kalau bukan medium jadi kayak gimana, ada apa aja sih, ada medium, terus, biasanya dari light ya, light, medium, medium, medium to dark, sampai yang mungkin udah dark banget, kayak italian rose, atau harddress rose, kalau dark berarti lebih kepahit ya, enggak juga, umumnya demikian, oh gitu ya, jadi kalau dark itu lebih ke pahit, terus, karamelnya udah keluar, biasanya kalau yang dark itu lebih bentuk ke espresso, hmm, ada tissue, iya jadi biasanya kalau, itu kita ngomongnya, banyak orang suka ketuker kali ya, kalau yang kita ngomong kayak medium, dark itu, itu kameran level, benar-benar yang orang suka dengan rose profile gitu, oh beda, beda, bedanya apa? bedanya kalau rose level itu, ya level sampai dimana dia ke, tingkat ke gelapan, tingkat lama masaknya gitu, kalau rose, kalau profile itu, banyak kan sih, di dalam profile itu profile bagaimana dia, teknik yang melakukan rose ting, jadi ada yang fast rose, ada yang slow rose, African rose, Scandinavian rose, gitu kan, nah, ini kalau buat yang denger, mungkin masih bingung, tapi nanti, kita akan ada episode-episode tersendiri gitu, yang lebih dalam ya, yang lebih dalam mengenai hosting, apa segala macam, nah kalau sekarang nih kita, kalau sekarang nih kita, rose kan? udah, kopiers, kalau mau tau punya soal kopi, di sebelum kopiers tempatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya,